Seperti bisa kalian lihat di tayangan ini ya, telah terjadi kebakaran kecil di sebuah dapur. Penyebabnya pasti karena ada kebocoran gas. Tapi bukan kebocoran gas besar, melainkan kebocoran gas kecil. Dan dapat disimpulkan ini terjadi karena kelalaian para petugas atau mungkin para tukang masanya. Oke, jadi kalau kalian ya di rumah masih menggunakan regulator gas yang modelnya seperti ini, cuma dengan satu pengunci, tapi perangkat kompor gas kalian mau diberikan tugas yang cukup berat memasak seperti yang di atas sini, di warung, rumah makan, dan lain-lain. Ketahuilah, regulator seperti ini menuntut perhatian yang lumayan besar. Jadi wajib kalian periksa setiap saat. Yang pertama, kalian periksa pada saat pagi kondisinya bagaimana. Oke, dan jangan puas. Setelah itu siang juga kalian mesti periksa karena bisa saja terjadi sesuatu. Nah, kelemahan dari regulator yang masih desainnya seperti ini adalah bagian penguncinya itu hanya kecil seperti ini. Jadi kekuatan kunciannya ini hanya sekitar 40%. Rawan sekali terjadi kemiringan dan merembesnya gas. Belum lagi pula kalau regulator yang model seperti ini, tapi keluaran sekitar setahun atau dua tahun yang lalu, itu bagian dalamnya belum terdapat karet seal khusus ya. Jadi ya memang kemampuannya untuk meredam dan menutup kebocoran gas masih sangat ringan. Nah, lalu apa yang harus kita periksa? Ada dua langkah ya, sobat ya. Yang pertama, kalian periksa kondisi karet tabung gasnya. Kalau karet tabung gasnya cacat atau rusak sedikit saja, silahkan kalian tukar, oke? Nah, disarankan menggunakan karet ya bung gas yang memang kualitasnya lebih bagus. Jangan yang merah ini ya. Kalau bisa yang warna putih yang terbuat dari silikon. Nah, pemeriksaan yang kedua adalah pada saat kalian pasang regulatornya ke tabung gas, coba deh kalian gerak-gerakan. Kalau terasa sangat goyang, sangat oblak, itu tandanya pengaitnya ini mulai terkikis, oke? Nah, kalau sampai di sini kalian sudah berpikiran bahwa regulatornya modelnya seperti ini cukup rentan, jawabannya benar sekali, sobat ya. Nah, untuk itu bagi kalian yang memang bergerak dalam usaha bidang makanan atau kuliner, apabila usaha kalian sudah berjalan, saran saya, kalau masih menggunakan seperti ini regulatornya, coba pelan-pelan ditabung uangnya, silahkan ganti ke regulator yang lebih bagus, sobat ya. Nah, hal ini berlaku juga buat kalian yang di rumah, ya walaupun kalian tidak punya usaha kuliner atau apapun, tapi ingin mendapatkan keselamatan dan keamanan yang lebih baik, pastinya silahkan ganti regulator kalian. Nah, beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa sebuah regulator itu kualitasnya lebih bagus dari model yang lama, pastinya regulator nggak cuma punya satu tombol pengunci, bisa jadi dua, atau malah tidak menggunakan tombol pengunci yang seperti ini, melainkan bisa saja penguncinya modelnya yang seperti ini, oke? Nah, tanda atau ciri yang kedua, bagian dalamnya itu sudah punya karet sil khusus. Karet sil khusus inilah yang akan makin menyempurnakan kemampuannya untuk menutup kebocoran atau rembesan gas. Nah, selain itu juga bisa pula kalian intip bagian penguncinya yang saya tunjukkan ini ya, regulator yang baik dan kualitasnya lebih bagus, pasti bidang penguncinya lebih besar dari yang ini. Contohnya ini ya, nah bisa kalian lihat ya, oke? Bidang besi pengennya jauh lebih besar. Nah, ketiga ciri yang saya sebutkan tadi itu sudah banyak terdapat pada regulator-regulator zaman sekarang. Silahkan kalian pilih mana yang kalian mau. Nah, tapi kalau kalian mau minta rekomendasi, nah di sini saya merekomendasikan regulator mereknya Superlock. Yang ini adalah GRS01, yang ini adalah GRS02. Dan seperti yang saya bilang, tiga karakter tadi sudah terdapat pada regulator ini. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan mari sama-sama kita berusaha dan berdoa agar tidak ada lagi kebakaran gas, sobat. Wassalam!